Muna Ventura tumbuh sebagai seorang yang cerdas, guys. Sangat jarang sekali ia mengikuti Misa tanpa meneteskan air mata. Walau berpendidikan tinggi, namun ia tetap tunduk pada pimpinannya yang tidak punya gelar apa-apa. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati seorang minister jenderal mencuci piring dan wajan yang kotor. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 15 Juli. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Bonaventura, pelindung terhadap masalah usus. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santusantah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula pada awal abad ke-13 di Italia. Hiduplah seorang biarawan miskin bernama Franciscus yang berasal dari kota Asisi. Ia adalah pendiri Ordo Fraterum Minorum OFM atau sering disebut juga Ordo Serafik ataupun juga Franciskan. Suatu saat, ada sepasang suami istri bernama Giovanni di Vitanza dan Maria Laritella datang kepada Franciscus. Mereka memohon doa bagi anak mereka yang sedang sakit tak kunjung sembuh bernama Giovanni di Vitanza. Oh ya, by the way, namanya memang sama ya dengan nama ayahnya, karena tradisi zaman dulu itu memang demikian. Nah, ketika Franciscus berdoa baginya, secara ajaib anak tersebut menjadi sembuh guys. Dan Franciscus sendiri mengatakan kepada orang tuanya, Oh Buona Ventura, yang artinya good fortune. Anak tersebut kemudian diberi nama baru sesuai dengan kata-kata tersebut, yaitu Buona Ventura. Buona Ventura tumbuh sebagai seorang yang cerdas guys. Antara tahun 1238 hingga 1243, ia studi teologi di Universitas Paris di bawah bimbingan guru besar Alexander of Hells. Selain itu, dalam rentang waktu ini, ia juga memutuskan untuk mengikuti gurunya bergabung dengan Ordo Franciskan, Ordo Besutan Santo yang pernah menyembuhkannya itu. Walau berpendidikan tinggi, namun ia tetap tunduk pada pimpinannya yang tidak punya gelar apa-apa. Selain itu, dalam Ordo, Frater Bona tekun berdevusi kepada Sakramen Maha Kudus guys. Sangat jarang sekali ia mengikuti Misa tanpa meneteskan air mata, saking cintanya kepada Tuhan dalam Sakramen. Ia pun akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 1248, ketika umurnya masih sekitar 27 tahun. Bersama dengan sahabatnya, seorang teolog dominikan bernama Thomas Aquinas, Pastor Bona kemudian menjadi profesor teologi di Paris Institute of Poor Theology Students. Ia banyak berkotbah di depan umum dan menulis banyak karya, seperti Linium Vitae, The Triple Civia, The Scientia Christi, dan masih banyak lagi. Pastor kelahiran tahun 1221 ini mulai terkenal dan dipandang oleh orang banyak. Tahun 1257, Ordo pun kemudian mempercayakan tangkung jawab sebagai seorang minister jenderal atau pimpinan tertinggi Ordo Franciscan di seluruh dunia. Tapi teman-teman jangan kira, oh enak ya jadi minister jenderal bisa nyuruh ini itu. Saat itu sebenarnya ia sedang dalam kondisi yang cukup sulit guys, karena jumlah biarawan OFM itu sangat banyak waktu itu, dengan manajemen yang kurang baik. Dan antar biarawan pun kadang suka bersaing, dan masing-masing mengklaim bahwa pandapatnya itu sejalan dengan Santo Franciscus Asisi, pendiri Ordo. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Pastor Buona kemudian mengadakan berbagai kapital atau pertemuan para biarawan secara berkala untuk menyatukan visi dan misi. Pastor sendiri juga menulis biografi Bapak Pendiri Ordo, yaitu Santo Franciscus Asisi, supaya ada satu sumber yang jelas mengenai pandangan Santo Franciscus. Selain itu, Pastor asal Banyorea, Italia itu juga melakukan perobosan baru dengan mengutamakan studi bagi para biarawan. Karya-karya Pastor kemudian terdengar oleh tata suci, sehingga pada tahun 1265, Paus Clemens keempat memanggilnya untuk dijadikan Uskup Agung York. Namun dengan kerandaan hati, ia berlutut dan meminta Bapak Paus untuk memilih orang lain yang lebih layak daripadanya. 8 tahun berselang, permintaan serupa ternyata kembali datang dari Paus Gregorius X yang sekarang sudah menjadi Beato. Bapak Paus memintanya untuk menjadi kardinal sekaligus Uskup Albano, dan permintaan kali ini lebih merupakan sebuah perintah, sehingga dengan kerandaan hati pula ia menerima tugas perutusan tersebut. Para utusan Paus kemudian membawa topi dan perangkat kardinal ke biarannya, dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati seorang minister jenderal mencuci piring dan wajan yang kotor. Setelah mencuci, Pastor Bona baru dapat menerima busana resminya yang baru tersebut. Sebagai seorang Uskup kardinal, Monsignor Bona banyak memberi bantuan kepada Paus, terutama dalam mengadakan Konsili Lyon di Perancis. Ia bersama dengan sahabatnya Thomas Aquinas dijadwalkan hadir pada konsili tersebut. Namun, saat dalam perjalanan, Thomas meninggal dunia secara mendadak bulan Maret 1274. Selang beberapa bulan, Monsignor Bona juga meninggal mendadak tanggal 15 Juli 1274 sebelum konsili berakhir. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Sixtus keempat tahun 1482, dan hingga saat ini dikenal sebagai Dr. Serafikus, sedangkan sahabatnya, Santo Thomas Aquinas, dikenal dengan Dr. Angelicus. Nah, teman-teman, ada hal menarik nih yang kusoroti dari kisah beliau. Coba bayangkan guys, pangkatnya itu Minister Jenderal, orang nomor satu di Ordo, ditambah lagi gelar Profesor Teologi, tapi masih mau cuci-cuci piring dan wajan kotor. Ini mengingatkan kita supaya suatu saat nanti ketika sudah sukses, jadi orang besar dan terkenal, supaya tetap menjadi orang yang rendah hati seperti beliau. Hendaknya, gelar, dan pangkat kehormatan tersebut tidak mengubah diri kita menjadi orang yang sombong guys, karena kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebagai penutup, ada satu quotes menarik nih dari Santo Bonaventura. Seperti kesombongan adalah awal dari segala dosa, demikian pula kerandaan hati adalah dasar dari semua kebajikan. Belajarlah untuk benar-benar rendah hati, dan tidak sebagai orang munafik, rendah hati hanya dalam penampilan. Santo Bonaventura doakanlah kami. Amin.